bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini kita akan coba benerin buzzing atau ngefret fret bass buzzing pada gitar model-model S-POWL ini sebelumnya video lanjutan tentang cara ceperin gitar model S-POWL nah sebelumnya kita cek dulu ini gitar udah ceper karena peak yang saya coba masukkan ini gak bisa langsung masuk ke dalam jadi dia ganjal disini nah ternyata setelah kita ceperin gitar ini masalah yang datang itu fret bass atau buzzing biasanya gitar udah ceper tapi buzzing nah gimana caranya tergantung kita lihat buzzingnya dimana kalau misalkan buzzingnya di kolom atau fret 1,2,3,4,5 ini di daerah sini di daerah sini biasanya naiknya gak lurus atau terlalu ke belakang jadi harus kita kendorkan dengan kunci L kalau di daerah sini fret buzzingnya disini kita gak nemu gak nemu fret buzzing jadi yang fret itu misalkan dari senar kolom 1 sampai 5 berarti kita kendorkan nah kalau misalkan buzzingnya disini berarti terus rodnya kita kencangkan terus rodnya berarti dia bengkoknya ke depan melengkung ke depan nah jadi kalau misalkan untuk ngetes ngecek fret buzzing itu kita harus pastikan dulu naiknya lurus naik itu benar-benar lurus cara settingnya dengan kunci L ini kalau misalkan naik udah lurus masih buzzing juga ada beberapa cara yang lain pilihannya itu amplas kikir atau palu nah ada beberapa orang menyarankan jika nge fret atau fret bass itu di kikir aja katanya ada juga yang menyarankan di amplas aja katanya misalkan fret buzzingnya disini berarti amplasnya kita sini katanya gitu kan nah kalau disini kalau saya pribadi itu gak memakai cara seperti ini yang dua ini yang dua ini biasanya tapi pakai ini pakai ini palu pakai kunci L sama obeng maksudnya ketika ini sudah maksimal lurus berarti kita coba setting di bridge yang ini bridge nya kita setting lagi naik atau turun nah ketika bridge sudah kita setting naik sudah kita lurus masih juga ada yang fret misalkan fret nya itu satu misalkan ini contoh ini kebetulan nge fret ini di fret 3 nah ini dia agak nge fret disini ini naik udah lurus udah kita setting lurus dan bridge juga udah pas kita palu jadi gak di kikir atau gak di amplas kita palu contoh misalkan fret nya disini di fret 3 kita palu yang fret 4 disini kita palu nah caranya kendalikan dulu senar jadi biar senarnya nanti gak gak kepalu kita kepinggirkan dulu senarnya kita ketok pelan pelan fret keempat tadi kan yang buzzing fret 3 setelah dipukul pelan pelan test nya pelan pelan aja kalau misalkan masih fret buzzing juga masih nge fret kita pukul lagi nah kita setting dulu tadi kan kendorin nah udah sembuh cuma dengan kalau misalkan nemu lagi fret buzzing di senar yang lain atau fret yang lain coba palu dulu tapi saran saya pastikan dulu naiknya lurus dan bridge nya itu tidak keceperan jadi standar aja cepernya asal di bending nya enak kalau misalkan terlalu ceper kan di bending nya juga kurang enak kalau misalkan nemu fret buzzing di fret fret yang lain coba dulu dengan palu ini ini palu palu karet ini karet ini karet ini karet bukan besi jadi tidak merusak fret ini palu khusus khusus fret biasanya lutir-lutir atau pembuat gitar jasa pasang fret itu mempunyai palu-palu seperti ini di toko online juga banyak jadi saran kami atau saran saya jangan di amplas apalagi di kikir karena kalau misalkan kita kikir contoh nih kita kikir tadi yang di fret 4 karena fret 3 nya buzzing fret 4 otomatis yang fret ini rusak fret nya gak bulat lagi terus bisa jadi ngerembet ke fret-fret yang lain jadi kita kikirnya gak hanya satu bisa ngerembet kesini 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 bisa ngerembet jadi gak terlalu apa ya gak terlalu simple dan juga kalau menurut saya sih merusak gitar itu aja dari saya mohon maaf jika ada kesalahan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati